Halo Gadgetmania, walaupun kembali dengan saya lagi Anandesa di video kali ini, sepenting disajikan di video kemarin ya akan saya bahas review dan spesifikasi dan harga dari brand Realme Narso 20 Pro ya yang sudah diriliskan dia pada tanggal 25 September 2020 baru-barunya dan di belakang atas ada rekomendasikan video dari Realme Narso juga ya yakni Realme Narso 20A dan Realme Narso 20 oke langsung saja kita bahas spesifikasi dan harga daripada brand Realme Narso 20 Pro oke ini dia direct box daripada Realme Narso 20 Pro ya dan di dalamnya ada delicase transparan dan juga ada kepala chargernya dengan 65W ya super chargingnya dan kabel USB Type-C dan urutinpon yang sangat bagus ya dan kelengkapan semuanya termasuk ejector ada juga warnanya Black Ninja sama White Knight dengan 4500 mAh serta 65W super charging dan penyatai oleh Helio G95 gaming processor ya 90Hz Ultra Smooth Display dan 5.5 Full HD Play serta 48MP dan realme Narso 20 Pro ini mempunyai selfie camera in display ya dengan 16MP dan untuk main kameranya atau kamera belakangnya letaknya bagian kiri ya disorot pojok kiri atas dan berjadir ke bawah ya dan kamera yang pertama ini 8MP 119D ya fungsinya sebagai ultra wide dan kamera kedua 48MP fungsinya sebagai wide juga ya dan kamera ketiga ini ada lensa BNV yakni 2MP berfungsi bagai dip sensor juga ya dan kamera keempat yang kamera terakhir ini kamera makro 2MP 4 cm ya jarak bentuk monitornya serta ada LED flash bagian bawah ya di dalam kotak itu dan audionya ini sudah 4 key at 30fps serta ada kreisnya dan handphone realme Narso 20 Pro ini paling sesuka lihat bagian desain belakangnya kradisi warnanya berbentuk seperti TV memanjang sangat mengkilat ya keren jika melihat bentuknya bodi daripada handphone ini seperti terlihat pada layar ya dengan tebalan 94mm dan beratnya 191 gram ya dan untuk display nya menggunakan IPS LCD di touch screen 16 warna dan ukuran size nya ini 6,5 inch serta 83,4% screen TV ratio dan resolusinya full HD flash 1080 x 2400 pixel dengan rasio 20x9 dan 4,5 ppi dan bagian depan layar kacanya ini dilindungi oleh Gorlio Glass kemudian untuk SIM nya menggunakan tipe dedicated slot ya atau dual SIM atau non SIM aktif slot microSD XC up to 256GB serta handphone yang dipercantai oleh Helio G95 gaming processor ya yang berjalan di 12mm kemudian menggunakan operating system Android 10 dan user interface nya dengan Redmi UI 2.0 ya yang terbaru kemudian CPU-nya Octa-core dan CPU-nya Mali-G75 MC4 ya dan metrinya mendukung eh non-removeable dari Laipo 4500mAh serta andalan daripada realme Redmi Nerso 20 Pro ini yakni di fast charging 65W Super Dash charging untuk internal memory sekaligus price atau harganya ada dua tipe yang pertama handphone realme Nerso 20 Pro ini yakni RAM 6GB ROM 64GB harganya harganya di Amerika 205 USD atau 3 juta rupiah dan untuk ROM 8GB dan ROMnya 128GB di Amerika ini 230 USD atau 3.300.000 kalau rekomendasikan ke Indonesia dan handphone sudah dirilis di India tanggal September untuk masuk ke Indonesia kita gantikan saja kapan masuk ke Indonesia untuk selfie kamera atau kamera depan menggunakan eh sistem ataupun tipe one soul ya atau in-display dengan single kamera yakni 16MP berfungsi sebagai wide ya dan judinya sudah 1080px dan untuk kabel charge nya ini sudah menggunakan USB kabelnya sudah menggunakan Type-C ya 1,0 USB konektor USB 2.0 dan USB on the go serta untuk security display nya sensor penyerpin kemudian ada PSID unlock atau sensor wajah dan keunggulannya handphone ini yakni di SuperDart 6 5watt ya untuk pengisian baterai nya membutuhkan waktu 38 menit ya dari posisi baterai 0 hingga 100% hanya waktu-waktu 38 menit saja dan untuk pemakaiannya untuk menelpon bisa bertahan sampai 5 jam 7 menit ya kemudian untuk main game kalau main game asparbon bisa tiga petaran haa kemudian untuk mendengarkan musik bisa sampai 10 jam oh sangat tahan baterai nya dan handphone ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin serat karbon yang luar biasa ya jadi untuk main game tidak terlalu terasa panas karena ada sistem pendinginnya serta untuk display nya atau layarnya sudah 90Hz jadi walaupun dia memakai tipe IPS LCD tapi sudah 90Hz jadi untuk pencaran cahaya nya sangat terang ya dan juga Realme Nalso 20 Pro ini sudah digunakan UI terbaru satu user interface terbaru dari realme yakni realme UI 2.0 ya dengan tampilan black ataupun white sangat bagus yang banyak pilihan untuk AOD nya serta juga fitur kameranya banyak ya seperti fitur night landscape dan lainnya yang ada di dalam kamera handphone realme Nalso 20 Pro ini oke saya rasa cukup sampai disini pembahasan saya tentang eh brand terbaru dari realme yakni realme Nalso 20 Pro yang sama-sama di launching di India dengan keluarga realme Nalso 20 series ya yakni realme Nalso 20 A realme Nalso 20 dan yang saya bahas ini adalah minarso 20 Pro semoga informasi dari saya ini dapat berguna untuk eh para gadget-gadget mania yang ada di Indonesia oke sebelum bisa kiri video ini saya ini seperti biasa bisa tolong bantu saya untuk pengembangan channel ini ya seperti yang terlihat berlayar tombol subscribe yang sudah saya buat di layar ya kemudian untuk video saya selanjutnya akan saya bahas tentang handphone terbaru bagaimana brand Samsung yakni Samsung seri FF 41 atau Samsung Galaxy F41 oke gadget mania sampai ketemu di video proses selanjutnya thank you terima kasih selamat menikmati terima kasih